Salam sejahtera Malaysia, Denyat Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, menjadi viral sekarang ini, terbocor di seluruh media sosial, di Whatsapp terutamanya, sedang berlegar senarai Menteri Kabinet 2023. Senarai Menteri Kabinet 2023 ini diterajui oleh Perdana Menteri dan dua orang timbalan Perdana Menteri, seorang daripada Semenanjung Malaysia dan juga satu lagi daripada Sabah. Dan kemudiannya, Menteri-Menteri yang ada di dalam kabinet ini tidak ramai. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 3, 24 orang sahaja di dalam kabinet. Di dalam kabinet Menteri untuk senarai Menteri Kabinet Malaysia 2023 yang sekarang ini menjadi viral. Saya sebutkan satu persatu, Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Haji Anwar bin Ibrahim adalah dinamakan sebagai Perdana Menteri. Ini sudah sah, memang sah bahawa Perdana Menteri adalah Dato' Sri Haji Anwar bin Ibrahim. Kemudian, timbalan Perdana Menteri satu pula, menurut dokumen ataupun maklumat yang menjadi viral di media sosial sekarang ini adalah timbalan Perdana Menteri pertama yang berhormat Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Kemudian, timbalan Perdana Menteri dua pula, tuan-tuan dan perempuan adalah dari Perdana Negeri Sabah, iaitu Dato' Sri Panglima Muhammad Syafi'i bin Abdal. Jadi, itu adalah tiga orang teratas yang dikatakan bakal menarajui Kerajaan Malaysia, Kerajaan Perpaduan di bawah payung Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Kemudian, Menteri-Menterinya pula, tuan-tuan dan perempuan, yang pertama adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini adalah Menteri yang memang sudah cukup berpengalaman di dalam soal-soal keuangan, di dalam ekonomi dan sebagainya, iaitu Menteri Keuangan Johari Abdul Ghani. Dan seterusnya, untuk yang sedang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, iaitu Rafizi Ramli, ternyata Rafizi Ramli turut berada di dalam kabinet yang sekarang ini viral, iaitu kesenarai kabinet Menteri Kabinet bagi tahun 2022. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dinamakan ialah Muhammad Rafizi bin Ramli. Dan seterusnya, untuk Menteri Pengangkutan pula, adalah daripada DAP, iaitu setiausaha agung DAP, Menteri Pengangkutan adalah Anthony Locke Siu Fogg. Manakala, Menteri Luar Negeri pula adalah Chang Li Kang. Dan walaupun banyak yang meragui, tetapi Menteri-menteri yang disenaraikan ini, pada pendapat saya adalah Menteri yang baik, yang cukup berpengalaman dan sebagainya. Seterusnya adalah Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasyutiyan Ismail. Dan seterusnya, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Pula adalah daripada Parti Amanah, iaitu Presidennya sendiri, Haji Muhammad Sabu. Dan seterusnya, Menteri Komunikasi dan Multimedia pula, adalah Dr. Samsul Anwar Nasarah. Dan seterusnya, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pula, adalah daripada DAP, maafkan saya kalau saya salah, kamu betulkan saya kalau saya salah, ya. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Yoh Beyin. Menteri Pertahanan pula, adalah daripada UMNO sendiri, iaitu M.T. Tertinggi UMNO, Majlis Tertinggi UMNO sendiri, yaitu Khalid Nurdin. Dan Menteri Pelancongan, Menteri Pelancongan ialah Chou Konyayou. Dan seterusnya, Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Masyarakat. Maafkan saya, Menteri Pembangunan Luar Bandar sahaja, tidak ada masyarakat sebenarnya. Jadi, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Abdurrahman Muhammad. Dan seterusnya, Menteri Kesihatan, yang berjaya mengalahkan seteru di tempat parlimennya, yang memang panas juga itu, Dr. Zulkifli bin Ahmad. Seterusnya, Menteri Wilayah Persekutuan, ialah Teresa Kok. Kemudian, bekas timbalan speaker Dewan Rakyat, iaitu Datuk Sri Azalina binti Osman Sain, sangat berpengalaman di dalam kabinet. Waktu Barisan Nasional pun dia dalam kabinet. Waktu Perikatan Nasional, Kerajaan Jampuran Perikatan Nasional, BN, dia juga di dalam, bukan dalam kabinet, tapi beliau dilantik sebagai senator, untuk menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat. Dan seterusnya, Tuan-tuan dan perempuan, untuk Menteri Pembangunan Wanita pula, dituliskan di sini adalah Hana Hyo. Dan seterusnya, Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, dituliskan nama di sini adalah Haji Adli Zahari. Kemudiannya, Orang Kuat Pakatan Harapan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dinamakan di dalam dokumen yang viral ini, ialah Gobin Singh. Gobin Singh. Dan seterusnya adalah Menteri Kerja Raya, Menteri Kerja Raya M. Kulasi Garen. Dan Menteri Sumber Manusia pula, adalah dinamakan sebagai, oleh Encik Saravanan. Dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Menteri Pembangunan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pula adalah, Chong Ching Jin. Menteri Perpaduan Negara pula, disandang oleh, Dr. Wan Azizah binti Datuk Dr. Wan Ismail. Dan tiga menteri terakhir, adalah Menteri Beledan Sukan, sekali lagi dinamakan, Said Sadiq bin Said Abdul Rahman. Dan seterusnya, Menteri Pendidikan adalah, Noraini binti Ahmad. Dan yang terakhir, di dalam kabinet, senarai kabinet menteri, senarai menteri kabinet, Menteri Malaysia 2023, adalah Menteri Tenaga Alam Sekitar, dituliskan sebagai, Wika Siong. Okey, jadi, kita melihat, ini satu, senarai kabinet yang agak bagus, bagi pendapat saya, kerana, terutamanya, ada terdapat, satu, dua, tiga, empat, empat, lima, ada enam perempuan, enam wanita, yang ada di dalam kabinet ini, seperti, dasar, yang sangat bagus, iaitu, juga melibatkan, wanita, di dalam kepimpinan negara Malaysia. Okey, jadi, walaupun, belum sahih, walaupun ini, saya fikir, ini adalah edit sahaja, dan, belum tahu kebenarannya, tetapi, ini sedang viral, di seluruh, pelusuk, warship, dan sebagainya, dan, kalau ini terjadi pun, saya, tiada masalah, saya setuju, kerana semuanya, okey, saya nampak, semuanya yang, berkebelihan, berkredibiliti, memang, boleh buat kerja, untuk negara Malaysia. Kita jumpa lagi, dan, semoga, Nur Ibrahim, akan dapat, membuat, kerjasama, dengan, parti-parti, yang lain, untuk membentuk, kerajaan yang stabil, dan boleh, bekerja. Kita jumpa lagi, bye-bye.